Jangan terima kasih kepada saudaraku Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadiningrat Yang sudah kerasa hadir di sini Saya juga sambil reuni yang ternyata satu terakhir Dan luar biasa kita dukung semua untuk mengungkap kebenaran Dan jangan khawatir yang kemarin ngaku-ngaku ternyata palsu Tidak usah khawatir, kalau kamu ngaku dirimu palsu itu kami hormati Tapi kalau kamu masih mengaku bahwa kamu itu asli, aku lawan terus Gitu lho, ini kebenaran Pocok main-main membahar nama Rasulullah Pribumi bangkit Pribumi bangkit Siap Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Keluarga besar keturunan wali Soma Batem dan Pribumi Siap mendukung dan memelak Yayi Haji Jimaduddin Siap 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 Bukan Habib yang hadir Lebih utama daripada 60 Habib yang bodoh Betul 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, polemik tentang keabsahan nasab Klan Ba'lawi yang selalu mengklaim bahwa nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad. S.A.W. sampai saat ini terus menjadi perbincangan publik Kita tahu guys bahwa masalah ini berawal dari kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Yang mempertanyakan sekaligus meragukan keabsahan nasab klan Ba'alawi Yang mengaku sebagai anak cucu Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian menyebut dirinya sebagai Habib Padahal dalam kitab nasab yang sezaman dengan datuknya yaitu Ubaidillah Menurut Kiai Haji Imaduddin Usman guys Tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab di zaman tersebut Karena menurut Kiai Haji Imaduddin Nama Ubaidillah baru muncul Atau mungkin dimunculkan pada abad ke-10 Hijriah dalam kitab-kitab nasab Itu artinya guys selama 500 tahun Nama Ubaidillah masih tidak jelas Atau masih goib Dan inilah yang kemudian dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Di dalam kajian ilmiahnya Yang kemudian kajian ilmiah tersebut sampai saat ini Menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Terlebih dari kalangan Alawin sendiri guys Banyak dari kalangan mereka yang membantah Kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin tersebut Tapi menurut saya yang mendukung Kiai Imaduddin Juga tidak kalah banyak Misalnya para zuriyah atau keturunan Wali Songo Banyak dari zuriyah Wali Songo Yang memberi dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Ada juga dari kalangan ustad Dan para Kiai-Kiai peribumi Yang memberikan support dan mendukung penuh Kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Seperti di dalam video tadi guys Oke Kalau kalian termasuk orang-orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Apa gimana? Dan kalau kalian adalah bagian Yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Dalam upaya membongkar nasab-nasab palsu guys Yuk rapatkan barisan kalian di kolom komentar guys Sekian video kali ini Dan terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih